Kali ini ada pertanyaan dari netizen di video Bromo Virtual Hiking, di mana suhu di dalam tenda mencapai minus 2 hingga minus 3, sedangkan di luar ketika tengah malam kemungkinan mencapai minus 5 atau minus 6. Itu bekal apa di suhu minus 2 derajat supaya anget? Jujur, 10 derajat dulu didieng pala migren. Nah, rahasianya apa supaya tetap nyaman di suhu minus? Yang jawabannya ada 2 di video yang pernah saya bikin. Yang pertama tentang sistem layering untuk pendakian, yang kedua tentang pencegahan hipotermia dengan judul awas hipotermia, cegah dengan 2 rumus ini. Inti dari kedua video tadi adalah gunakan sistem pakaian berlapis dengan material dan spesifikasi yang tepat. Selalu gunakan pakaian ganti yang kering, makan yang cukup, dan minum minuman hangat. Jaket dan aksesoris yang dipakai harus punya properti insulasi atau penahan panas tubuh yang baik dan berkualitas. Link videonya bisa kamu temukan di pojok kanan atas atau di deskripsi video. Ketika di area kem, segera ganti dengan pakaian kering. Saya tambah jaket bulang agar tetap hangat. Kalau jaket bulang kamu nggak punya hoodie, bisa tambahkan kupluk. Pakaian yang saya gunakan ketika tidur adalah base layer atasan dan bawahan dengan material campuran polyester yang cukup tebal. Peruntukan aslinya adalah buat trail running di musim dingin. Base layer ini saya beli sekitar 10 tahun lalu dan masih berfungsi dengan baik sampai sekarang. Teman-teman bisa mencari yang speknya mirip seperti Uniqlo Hitek yang ultra warm atau ultra hangat. Kemudian ketika tidur, tetap gunakan buff. Menutupi hidung karena ketika menghirup udara yang dingin dan kering, hidung terasa sakit dan bisa tersumbat. Buff buat melembabkan dan menghangatkan area di sekitar leher, hidung, dan mulut agar pernapasan tetap lancar dan nyaman. Perlu diperhatikan kalau ujung-ujung jari tangan dan kaki adalah bagian yang sensitif terhadap suhu dingin. Oleh karena itu pakai sarung tangan hangat dengan lapisan fleece atau polar seperti ini. Walaupun sarung tangan ini udah bolong-bolong, tapi tetap saya pakai karena masih terasa hangat dan nyaman kalau dipakai. Saya pakai dua lapis kaos kaki wall. Yang satu adalah kaos kaki wall generic, beli di Mangga 2 sekitar 30 ribu sepasang. Kemudian satunya lagi adalah kaos kaki trekking untuk musim dingin. Komposisi materialnya adalah Likra dan Merino wool. Merknya Moon, brand asal Spanyol spesialis kaos kaki trekking. Di sini kayaknya nggak ada yang jual karena saya belinya 4 tahun lalu di Nepal. Alternatifnya bisa cari merek Naturhike. Oke sekarang kita beralih ke peralatan. Untuk matras atau sleeping pad saya menggunakan Climate Static V Light Insulated. Perlu diperhatikan kata insulated biasanya ditujukan untuk matras angin yang digunakan saat winter atau musim dingin. Karena di bagian dalam ada lapisan seperti bulu-bulu halus untuk menghambat udara dingin dan memerangkap panas. Sehingga bagian belakang tubuh terutama punggung tetap hangat dan nggak semriwing. Matras angin yang saya pakai di Bromo punya air value 4 atau disingkat R4. Apa itu air value? Ini adalah metode pengukuran thermal resistance. Semakin tinggi nilainya, panas yang hilang semakin rendah. Jadi sebuah matras dengan air value tinggi berfungsi sebagai sekat. Agar panas yang dihasilkan tubuh kita tidak cepat hilang terkena udara dingin dari bawah lantai. Sampai disini udah paham kan maksudnya? Oke sebagai contoh matras angin yang beredar di pasaran biasanya air value-nya sekitar 1,3. Karena nilainya rendah, kalau suhu minus dijamin udara dingin dari bawah tembus ke atas. Sedangkan yang saya pakai punya air value yang cukup tinggi. Yaitu 4,4. Nggak kerasa dingin sama sekali. Saya memakai sleeping bag atau SB bulang dengan feel power atau FP800 berat total sekitar 780 gram. SB ini kalau nggak salah comfort ratingnya atau nyaman dipakai di suhu 4 derajat dan kebetulan limit atau batas suhu terendahnya adalah minus 3. Kalau udah minus 6 mungkin saya perlu nambah tidur pakai jaket dan celana bulang. Dengan kombinasi apparel dan peralatan yang saya sebutkan tadi, walaupun suhu di dalam tenda menyentuh angka minus 3, tapi saya tetap hangat dan nggak menggigil ke dinginan. Ada 2 tips tambahan biar kalian tetap hangat di dalam tenda. Pertama, masak air panas. Siapkan botol minum. Setelah air mendidih, biarkan sebentar. Kemudian masukkan ke botol. Taruh di dalam SB di bagian kaki. Dijamin kaki nggak bakal kedinginan walaupun di dalam tenda suhu sampai minus. Kedua, kalian bisa membeli hand warmer. Ditaruh di bagian-bagian yang rawan dingin seperti tangan dan kaki. Hand warmer ini bisa bertahan hingga 10 jam. Ada juga yang bentuknya gel seperti ini. Ketika diaktifkan, gelnya mengkristal dan mengeluarkan panas. Bisa dipakai ulang dengan merendam gel ke dalam air mendidih selama 8 menit, sehingga nanti berubah lagi dari kristal ke bentuk gel atau cair. Oke, jadi saya ulangi lagi. Untuk bisa tetap hangat di suhu minus, kuncinya adalah selalu gunakan pakaian ganti yang kering, kemudian makan dan minum minuman hangat. Jangan lupa jaket dan aksesoris harus memiliki properti insulasi atau penahan panas tubuh yang baik dan berkualitas. Oke, sekian penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like video ini, subscribe, lalu klik tombol lonceng biar nggak ketinggalan tips menarik selanjutnya.